Intro Kita berharap kepada Allah SWT Di bulan Jerman ini kita mendapatkan barutah yang sangat besar dari Allah SWT Barutah yang diharapkan oleh kita semua Kepala Allah SWT yang paling besar itu adalah ada dua Jadi orang yang mengharapkan keberkahan daripada harganya bulan suci Ramadan ini Ada dua minima Dan dua ini mencapai seluruh kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba Dari hati-hati yang berlaku Yang pertama adalah Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang diharapkan Karena salah satu ciri Daripada seseorang yang mendapatkan keberkahan Dari bulan suci Ramadan itu adalah Bertambah kebaikan yang diharapkan Kalau di bulan sebelumnya dia mawas-mawas Maka di bulan Ramadan ini semakin kuat dan semakin meningkat kebaikan yang diharapkan Itu menunjukkan seseorang itu mendapatkan barutah daripada bulan Ramadan Seorang bulan Ramadan besar yang bernama Syekh Abdullah bin Jawaulah Ada dalam kitab beliau yang bertegur risalah Ramadan Beliau mengatakan Tanda seseorang diterima amat ibadahnya Di bulan Ramadan itu adalah Semakin banyak Semakin meningkat kuantitas ibadahnya kepada Allah Semakin tinggi Di bikin juga semakin berkualitas Ini kata Syekh Abdullah bin Jawaulah Dan inilah keberkahan yang pertama Kemudian keberkahan yang kedua Adalah Akhirnya bulan Ramadan ini Kita berharap Allah s.w.t Menyampuni semangsa dan kesalahan kita Jadi keberkahan yang didapatkan oleh seorang hamba Dari bulan Syekh Ramadan ini adalah Dosa dan kesalahannya Dia ampun dan berkualitas Maka seorang hamba Senantiasa Mulai dari Syabhul Sampai dia Pembali Syabhul lagi Senantiasa dia memohon-hampun Atas dosa dan kesalahan Ini keberkahan Yang diharapkan Maka untuk mendapatkan keberkahan Seorang hamba Tentu Harus menjaga keinglasannya Harus menjaga keinglasannya Membesarkan keinglasan ini Dan merawat keinglasan ini Sampai Ramadan ini meninggalkan Agar dia mendapatkan keberkahan Daripada Dan inilah Pertaraan yang paling sunit Bagi setiap orang Setapa ada kecuali Orang-orang yang Benar-benar Dia diberikan rahmat Kasih saya Yang mampu menjaga Keikhlasan Masalah iblas Ini para ulama Meretakannya Pada Bagian yang utama Dan pertama Bahkan para ulama Setiap menulis kita Itu selalu diukur Di mahir Atau bab pertamanya Itu adalah bab iblas Bab niat Maka pada kesempatan Yang sedikit ini Dalam rangka bagi mahir Upaya kita Untuk menjaga keikhlasan ini Saya akan bacakan Satu hadis Rasulullah S.W.T Mudah-mudahan ini menjadi Penelenggungan bagi mahir Karena masalah iblas Bukan masalah Kecil Hadis yang diberikan oleh Sahabat Abi'udara R.A Ini hadis terlupa Dalam kita Talum Islam An-abi R.A R.A Berlindunglah kalian kepada Allah Dari satu lembah Kesedihan Para sahabat bertanya Apa itu lembah kesedihan Kau Nabi berkata Sebuah lembah yang terlepas Di neraka jahat Kau Para sahabat bertanya Siapakah yang masuk Di lembah Lembah yang sedih Sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan Neraka jahat Itu berlindung kepada Allah Lebih dari 400 kali Pada setiap hari Jadi neraka jahat Berlindung kepada Allah Dari lembah ini Agar lembah ini Jangan pernah ada di neraka jahat Lebih dari 400 kali Setiap hari Lalu para sahabat bertanya Siapakah yang masuk di dalamnya Ya Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Orang yang masuk di dalamnya itu adalah Al-Qurroh Al-Maro'i Nabi Akmalihi Al-Qurroh Al-Qurroh ini kalau dilihat Atau kalau kita bukakan Ustaz Munzir Itu dijelaskan Al-Qurroh ini adalah Sifat daripada Orang-orang yang alim Orang-orang yang lahan Mengerti tentang Al-Qurroh Maka orang yang mengerti tentang Al-Qurroh Seringkali ia disifati dengan Al-Qurroh Orang-orang alim Orang-orang yang faham dengan Al-Qurroh Al-Maro'i Nabi Akmalihi Tapi dia Amalnya itu ingin dilihat muat Lalu Rasulullah SAW Melanjutkan Wa inna abdolallah Wa inna abdolahu kurroh Indah Allah Dan sesungguhnya Al-Qurroh yang padu Dimurkai oleh Allah Adalah Al-Ladina Ya Yuruna Umar Al-Qurroh yang selalu Ya Yuruna Ini menggunakan fitur Orang-orang yang mengerti bahasa Arab Pasti tahu Maknanya Jadi Amin Ya Yuruna ini Selalu dan selalu Ya Yuruna Umar Mendatangi Umar Maka para bulatma Menyelisikan kata Ya Yuruna ini Ada dua Yang pertama Dia selalu Mendatangi Penguasa Atau Atau Ya Seorang Ya Umar Mungkin Minta proyek Ya Karena Kalau ulama yang Datang Selalu datang Yang dimana Kepada Minta proyek Maka Jilat Jilat Karena Alamah Yasir Alamah Yasa Sayg Kalau kamu lihat seorang maling Berdiri di nyumat pintu Gelebang yang membasak Alamah Yasa Sayg Itu maling Ini mana yang pertama Yang di dunia ini Selalu punya program Mana yang kedua Yang harus berbunai Menjadi wajir Menjadi wajir Pembantu Daripada penguasa-penguasa yang jari Maka di dalam kitab Fadbul Majid Yang ditulis oleh Sehari Hasan Itu dijelaskan bagaimana Dia jurunya pengaruhi Sehingga dia menjadi seorang Zulatul Alim Seorang Alim yang Zulatulaz Itu dijelaskan dalam kitab Ada tiga sikap tulas Kalau dibahas ini pada apa Bukan di sini tempatnya Jadi ini mungkin Poin penting yang ingin kita ambil Dari hari ini adalah Bagaimana kita Menjaga keinginan Terutama di bulan sejuruh Karena tidak menemukan kemungkinan Penyakit ria ini Tidak saja Menghingga Padahal orang-orang alam Orang-orang Jahil saja Bisa jadi Dan kebanyakan Ria ini selalu mengingati Para al-buro Orang-orang Alim Ini yang harus kita Waspadai Agar kita Di dalam Selalu mendapatkan Keberkahan yang besar Seperti yang Mereka sampaikan di awal Mungkin Saya saja yang datang Saya sampaikan Yang tidak di pulang Dan kemudian Masukkan di bulan yang 4 Mungkin Tau di atas Masukkan di bulan yang 4 Selalu dihari Selalu dihari Selalu dihari Terima kasih.